Jangan beri ikan, tapi berilah kair, demikian pribahasa mengatakan. Begitu juga untuk membantu duafa yang memang punya potensi untuk maju. Misalnya, Gunawan. Pemuda berusia 22 tahun ini harus menghidupi ibunya yang sakit-sakitan. Sementara Gunawan sendiri tidak mengenyang pendidikan tinggi. Gunawan dapat bantuan berupa gerobak yang bisa ia pakai untuk berjualan. Ia pun memilih berjualan minuman untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Memang salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan duafa. Sehingga mereka menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri demi memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga maupun orang lain. Keberadaan Yayasan Baitulmal PLN meningkatkan ekonomi masyarakat menjadi lebih bagus lagi, lebih terencana, lebih kreatif. Terima kasih telah menonton!